Hai korega moreno-saitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja kalian tambahkan mentahannya disini kalian pilih ratio pilih 9 banding 16 misalkan dulu audionya lalu kalian ekstrak audionya jika sudah disini kalian pilih irama disini kita membuat titik bitnya dulu membuat titik bitnya ikutin saja seperti mentahan yang diatas disini saya skip dulu videonya supaya tidak terlalu lama juga sudah langsung kalian checklist kalian tambahkan satu foto mentahannya kalian hapus disini kalian pilih efek supaya titik bitnya kelihatan jelas foto yang pertama kalian tersantar tarik sampai ke titik bit yang pertama disini sejak sudah langsung tambahkan satu foto lagi foto yang kedua kalian tarik sampai ke titik bit yang ketujuh sini kalian usahain supaya pas di tengah-tengah titik bit sini ya guys titik bit yang pertamanya mulai dari sini fotonya kita perbesar yang segini foto yang pertama kalian perbesaran lagi segini jika sudah kalian tambahkan efek di foto yang pertama kalian cari disco kalian pilih yang bermain penduduk Hai maaf ya 10 minyak kebesaran saya kecilin dulu efeknya kalian tarik sampai di sini titik bit yang pertama jika sudah kalian atur gensitasnya 20 puternya di puluh kecepatannya 40 pertajamnya nol dipot yang pertama kalian tambahkan Gaprem disini di titik bit yang kedua kalian tambahkan Gaprem lagi di sini kalian cari di tengah-tengah di sini kalian tambahkan Gaprem terus fotonya kalian perbesarin segini jika sudah kalian tambahkan Gaprem di sini kalian tambahkan yang keluar satu di sini yang masuk foto nah titik bit yang belum ada Gapremnya ini kalian tinggal tambahkan Gaprem saja sampai ke titik bit yang ketujuh namain Gapremnya usahain di tengah-tengah titik bit kalian buat tiga tipisnya mulai dari titik bit yang kedua sini guys mulai buat jadi tipisnya seperti biasa disini kita tambahkan tiga Gaprem Gaprem yang pertama kalian tarik kebawah yang kedua kalian tarik ke kanan yang ketiga kalian tarik ke atas juga sudah kalian tambahkan Gaprem di kiri yang di kanan kalian hapus tambahkan yang di kiri hapus kalian hapus tambahkan yang di kiri kalian hapus kalian tambahkan dua Gaprem di kanan kiri di sini kalian tambahkan di sini kalian tambahkan nomor Gaprem ikutin saja guys caranya seperti ini di sini lompat dua Gaprem kalian hapus tambahkan terus yang dua Gaprem tadi kalian hapus tambahkan lagi lompat satu Gaprem yang dua Gaprem kalian hapus tambahkan lompat satu Gaprem kalau kalian kira kira saja apabila jajahnya kurang tipis di sini kalian tinggal hapus tambahkan lompat dua Gaprem hapus tambahkan Kalian tinggal ulangin saja seperti ini Jaga sudah Yang 2GB kalian dapat tambahkan lagi Lompas 1GB Yang 2GB kalian dapat tambahkan Disini kalian Tambahkan 3GB Lagi Kalian membuat cd piece nya Sampai Ke titik piece yang terakhir guys Di titik piece yang ke 7 Disini kalian tarik ke bawah Yang di tengah kalian tarik ke kanan Disini kalian tarik ke atas Cara pembuatannya sama saja guys Disini saya kasih contoh dulu Disini kalian tambahkan Di kanan kirinya Yang di tengah kalian hapus Tambahkan Yang di kanan kiri Kalian hapus Sini kalian tambahkan 2GB Sini kalian tambahkan 2GB Gaprem yang 2GB Tadi kalian hapus tambahkan Lompas 1GB Yang 2GB kalian hapus tambahkan Kalian cek dulu apabila belum tipis Sekiranya kalau belum tipis Kalian tinggal hapus tambahkan Lompas 2GB Lompas 2GB Lompas tambahkan Jika sudah Yang 2GB tadi Kalian hapus tambahkan lagi Lompas 1GB Yang 2GB Lompas tambahkan Kalian tinggal Ulangi saja Seperti ini Jika cek tipisnya belum Tipis Atau masih kaku Kalian tinggal hapus Tambahkan icon Nah disini kalian buat cek tipis Sampai sini ya guys Jadi titik Di titik bit yang ke 6 dan 7 Sini Disini videonya saya skip dulu Supaya tidak terlalu lama Nah jika sudah Disini kalian tambahkan Efek Di titik bit yang pertama Disini Di titik bit pertama Di foto yang kedua Kalian tambahkan efek Disini kalian tambahkan Yang kamera goyang Disini saya menambahkan efek Kamera goyang Kalau kalian Mau nambahkan Efek yang bermain Pendulum Seperti Bota yang pertama Kayak gini Kalian tinggal tambahkan saja Disini saya kasih yang kamera goyang saja guys Disini rentenya 5 kecepatannya 5 Kecepatannya 5 Kecepatannya 5 Ini cek plus Nah di titik bit yang kedua Kalian tambahkan efek lagi Disini kalian cari di lensa Kalian pilih kabur Efeknya kalian tarik ke atas Ini bisa Ini kalian kecilin Sampai ke titik bit yang ketiga Ini kalian atasnya dulu Kalian atur Menjadi 40 Di awal Kalian tambahkan GPRM Di akhir kalian tambahkan GPRM Terus efeknya kalian noling Disini kalian salin Efeknya Kalian pasin Di tengah titik bit Terus kalian noling Kalian salin lagi Disini kalian tinggal salin-salin saja Sampai ke titik bit yang terakhir Sampai ke titik bit Kalian tinggal salin-salin saja Sampai ke titik bit Sampai ke titik bit Sampai ke titik bit Sampai ke titik bit Kalian pilih distorsa Sampai ke titik bit Seperti terror Kalian atur dulu Berkat jamnya 00 Taburnya 00 PEER Ukuran nya 40 ukurannya kalian buat 40 kecepatannya 20 intensitasnya kalian bikin 40 ya maaf guys intensitasnya kalian nol in puternya menjadi 40 ya sudah kalian checklist di sini kalian salin sampai ke titik bit yang terakhir kalian tinggal salin-salin saja disini selamat menikmati disini efek distorsinya kalian kasih dua disini kalian salin satu lagi supaya dua ya guys efek distorsinya kalau satu kurang kurang aja guys gelombangnya kurang kelihatan sini efek distorsinya kalian kasih dua ya sudah kalian salin efek kaburnya terus kalian ganti di sini kalian ganti cermin efek cerminnya kalian salin taruh di titik bit yang ke lima lima enam sini nah disini pas di titik bit yang kedua sini kalian tambahkan overlay overlay sama seperti foto yang kedua fotonya di sini kalian pas di sini kalian pas di sini kalian pas di sini kalian pas di titik bit yang ketiga sini guys kalau nggak di tengah-tengahnya saja di tengah-tengah antara titik bit ketiga dan keempat di awalan kalian tambahkan caprem di akhir sini kalian tambahkan caprem terus kalian tambahkan caprem terus kalian perbesarin fotonya segini jika sudah kalian pilih opositas disini opositasnya kalian nol nah jika jika kelihatannya lebih bagus disini kalian tambahkan grafik yang keluar tiga langsung saja di awalan kalian tambahkan overlay looping ini yang gini kalian kecilin sedikit kira-kira segini saja terus kalian tarik kebawah jangan terlalu kebawah ya guys sambil sini saja kita tambahkan 3 caprem kita tarik dulu overlaynya sampai ke titik bit yang pertama disini di akhiran kalian tambahkan caprem bersama di tengah-tengahnya guys kalian balik lagi di caprem yang pertama kalian puter overlaynya menjadi 20 derajat kalian puter ke kiri 20 derajat jika sudah kalian kecilin kalian montukin saja guys kayak gini overlay yang ketiga kalian kecilin lagi segini terus disini kalian tambahkan grafik yang keluar satu disini yang masuk satu nah di transisi antara foto pertama dan kedua kalian tambahkan yang pudar hitam durasinya jangan biarin saja jangan diubah terus di overlay loopingnya kalian tambahkan animasi keluar disini kalian pilih yang pudar keluar durasinya 0,5 disini guys juga sudah kalian tinggal salin foto yang kedua ini kalau tidak pas dengan titik bit sini kalian tinggal potong saja samin sama titik bit ini guys kalau enggak kalian tarik nah segini juga sudah kalian ganti fotonya kalian ganti foto yang ketiga nah disini kalian tinggal salin saja overlay ini kalian salin taruh di titik bit yang kedua di foto yang ketiga ya guys terus kalian ganti overlaynya fotonya kalian ganti terus samin seperti foto yang ketiga ini terus kalian salin efek kamera goyangnya terus kalian salin efek kamera goyangnya cara penempatannya sama seperti foto yang kedua kalian paskan di titik bit disini efeknya tinggal kalian salin saja efek gabur miringnya kalian paskan di titik bit terus kalian salin terus kalian salin sini kalian tinggal salin-salin saja seperti foto yang kedua jualan kutubisitas kalian loling kalian salin ID selamat menikmati efek distortion nya sama kalian salin selamat menikmati lagi satu kali supaya ada dua sama seperti foto yang kedua tadi efek distortion nya kalian kasih dua supaya gelombangnya kelihatan efek cerminnya kalian salin lagi taruh disini guys di titik bit yang ketiga kalian salin lagi taruh ke titik bit yang kelima dan ke-6 disini operai loopingnya kalian salin kalian taruh di titik bit yang pertama di foto yang ketiga juga enggak pas kalian pasin di titik bit yang kedua disini oke premnya kalian hapus terus kalian ganti yang ini sama disini kalian tambahkan caprem 3 caprem caprem yang pertama kalian kita putar ke kiri 20 derajat terus kecilin sampai mentok yang terakhir kalian kecilin segera 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 sudah kalian tambahkan grafik hal ini yang pertama keluar satu sini yang masuk satu ini kalian tambahkan animasi keluar pilih yang boner keluar durasinya jangan diubah lagi biarkan kayak gini yang sudah kalian tambahkan akhirannya dulu kalau akhiran bebas ya guys kalian mau tambahin airnya pengen juga gini bebas kalian di foto yang kedua antara foto kedua dan tiga kalian tambahkan transisi pudar hitam berhasilnya jangan diubah lagi biarin kayak gini nah videonya sudah jadi disini kalian tinggal export saja kalian pulin semua sebelum tutorialnya saya tutup saya mau minta maaf guys sampai bila ada kata-kata yang salah atau ada kata-kata yang kurang dari saya saya minta maaf mungkin sampai sini saja tutorialnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh